Halo 6123 lagi disini dan ya kembali melanjutkan trilogi dari Pokemon World Championship 2024 ya dan di video ini aku bakal nge-review deck yang mendapat juara 2 dari turnamen tersebut dan deck itu adalah deck Running Moon EX dan ya fun fact tentang deck Running Moon EX deck Running Moon EX ini adalah deck yang sangat-sangat diremehkan atau bisa dibilang underdog ya di turnamen ini karena bisa kamu lihat dari jumlah pemakaiannya turnamen ini diikuti oleh 1100 orang kurang lebih dan menghasilkan 127 finalis dan dari 127 finalis tersebut cuman ada 2 peserta yang menggunakan deck Running Moon EX dan salah satunya itu yang juara 2 di turnamen terbesarnya Pokemon jadi bener-bener dan kalau kamu nggak tahu nama pemainnya tersebut atau pesertanya namanya adalah Seinosuke Shokawa dari Jepang ya jadi ya kamu tahu lah ya orang Jepang itu jago banget ya main Pokemon TCG itu kan TCG negaranya gitu ya kita langsung aja ke review dan guide dari deck Running Moon EX masuk pembahasan pertama gimana budget dan keuniversal dari deck ini budgetnya murah ya dia gini karena Rory Muni EX ini pernah dikasih dari battle passnya setnya yaitu set Paradox Rift jadi kalau kamu sudah main di set Paradox Rift pasti punya Rory Muni X karena dikasih terus kartu-kartu lainnya kayak semua kartu trenernya ini pasti udah dikasih semua atau kamu udah punya karena ke satu-satunya kartu baru dari set Salute Fable itu cuman ada dinaik stretcher ini jadi mungkin kamu cuman nggak punya ini sisanya kamu udah punya dan Pokemon Pokemon lainnya kayak misalnya Vision DPT Pekaran habis itu Squawk Abili ini pernah dikasih bahkan sampai Radian Green Zain pernah dikasih gratis jadi murah dah gini dan untuk keuniversalannya keuniversalannya tuh nggak universal ya pada deck Rory Muni X itu dari dulu gini-gini aja dia main selalu hyper carry ya jadi Rory Muni X yang nyerang terus paling ya kamu mainin tanpa Vision DPT dan Pekaran tapi tuh sangat hampir bisa dibilang mustahil kenapa kamu nggak main sampai kanan sama Vision DPT karena dua kartu baru ini sangat cocok ya bener-bener sama Rory Muni X nanti bakal ku jelasin lebih lengkapnya di cara bermainnya pembahasan dan berikutnya gimana cara memainkan deck ini yang jelas Rory Muni X adalah penyerang utama kita ya punya dua serangan dengan serang pertama ini serangan signature-nya Franchise Gauging sekali pakai serangan ini sebesar apapun setebal apa pun musuh di aktif bakal langsung ke ko dan ngasih recoil ke kita yaitu habis kita serang kita ko musuh instan kita kena 200 damage ke Rory Muni X nya sendiri jadi sisa 30 HPnya atau kamu juga di beberapa keadaan kamu bakal juga pakai calamity storm base damage-nya 100 tapi kok kamu bisa buang stadium yang ada di arena kamu nambah 120 damage jadi 220 dan itu lumayan sering kepake ya karena kan sekarang lagi ada banyak Pokemon yang basic itu yang HPnya tuh di sekitar 220 jadi daripada kamu pakai serangan pertamanya habis itu kamu mati atau sekarat ya 300 gitu eh kan bisa 30 HP pakai calamity storm kalau misalnya kamu bisa kau pakai serangan keduanya nah ya supportnya pakai pekaran X nah kenapa pekaran X ini support yang bagus sekali padahal agak aneh waktu awal aku lihat Seinosuke itu main sama pekaran itu aku bingung loh kenapa kok aku bingung karena di deck ini nggak bawa Binding Mochi karena kan pekaran ini kan bisa membuat Pokemon Pokemon yang dipindah Pokemon dark yang dipindah dari bench ke aktif ditukar pake ability-nya teg gitu terus Pokemon baru tersebut yang dipindah dari bench itu bakal kena efek poison jadi kalau pakai Binding Mochi itu berarti artinya akan nambah damage kan Binding Mochi nambah 40 kalau Pokemon tersebut kena efek poison tapi dia nggak bawa Binding Mochi Oh habis itu kulit sebentar Oh ya aku paham kenapa pekaran ini dipakai karena kita tuh pakai dark patch ya dark patch itu kan item utamanya deck ini gitu kamu bisa nempelin satu basic energi dark dari disk file ke bench dark Pokemon nah ingat nempelnya tuh harus ada di bench jadi dengan begitu roaring moon ini akan jauh lebih enak pakai pekaran jadi misalnya kamu baru awal main kamu bisa memilih taruh roaring moon diaktif atau pekaran diaktif jelas kamu taruhnya pekaran dulu habis itu kamu kan pakai item segala macam buat ngisi terus pakai dark patchnya terus sudah isi semua habis itu baru pencet FBA pekaran otomatis pekaran mungkuk ke belakang ke bench habis itu roaring moon yang kedepan terus ya udah saya tak mau selesai jadi lebih gampang ya daripada dulu tuh waktu enggak ada pekaran itu kan agak susah pakai dark patchnya jadi itulah gunanya dari pekaran ini bukan buat nambah damage tapi lebih ke fleksibilitas untuk setup yang lebih enak gitu ya dan eh habis itu sisanya sangat sudah pernah aku review tapi ku review ulang aja kayak ini sekolah kabili dia bawa sampai dua ya Seinosuke itu bawa sampai dua sekolah kabili itu kenapa karena deck ini maju kedua jadi kamu langsung bisa gaspol di term pertama langsung bisa nyerang pakai wanit geonya atau serang keduanya yang bisa tetap bisa buat wanit geonya intinya main dek ini harus agresif kamu bisa pakai ability squad yang sisanya untuk ngebuang semua kartu di deckmu itu bantu sekali untuk buang energi dan buang kartu-kartu yang enggak penting cuman bisa dipakai term pertama buang lalu bisa ambil enam kartu baru ya habis buang semua kartu dari deck eh dari headmu tuh jadi bagus banget untuk deck yang terutamanya maju kedua gitu jadi punya strong start dan eh ya terus tadi buang energi kenapa karena kita pakai Profesor Sada vitality ya kamu bisa pilih sampai dua engine Pokemonmu di arena lalu masing-masing dari mereka kamu tampilin satu energi dari diska file dan kamu habis itu bonus bisa ngambil tiga kartu jadi bagus buat Profesor Sada pasti term pertama turn kedua button ketiga bahkan Profesor digunakan sebagai supporter mu dan ya eh gameplaynya tuh gitu-gitu aja Oh ya tadi aku lupa bilang ya kalau piti stop ini dibuang kalau ada arena pada stadium kan Nah kita bawa stadium yang banyak nih pokestop tuh kita bawa sampai empat ini bisa dibuat nyari item ya karena kita banyak pakai item disini dan juga yang terakhir ini juga dua hal terakhir kita pakai radian pinja buat bantu untuk buang energi dari hand lalu bisa ngambil dua kartu jadi bagus banget untuk buang energi ya di awal-awal body pakai dapet atau Profesor Sada kalau yang terakhir Raring Moon jelas ini buat nge-counter Mimikyu ya pakai serangan Vengeance flashing-nya base damage-nya kan sudah 70 jadi langsung udah wanit keu Mimikyu dan ya sebenarnya kamu bisa tetap ngewanit keu Mimikyu pakai Franchid Gouging karena kan Mimikyu itu ngebloknya damage sementara Franchid Gouging itu kan efek ya jadi kamu serang pakai Franchid Gouging sebenarnya Mimikyu tetap mati tapi ya itu trait yang nggak adil menurutku karena kamu cuman ko Pokemon One Priser habis itu kamu kena 200 damage ke badanmu sendiri terus nexternya kamu di ko buat apa mendingan pakai Roaring Moon nah itu adalah gunanya Roaring Moon yang kecilnya atau baby Roaring Moon dan ya untuk hal-hal lainnya kayak misalnya item-item nggak aku jelasin disini terus tadi beberapa hal yang juga nggak aku jelasin bakal aku jelasin di in-gamenya saja ya yang sifatnya enggak terlalu basic dan ya selain itu nanti di in-gamenya aku juga bakal bahas menurutku match terbaiknya dari deck ini ya dan pemainnya yaitu Senosuke beserta alasanku kenapa nyebut match finalnya yaitu Roaring Moon ini lawan Iron Throne itu adalah menu match final yang adil dan seimbang gitu jadi nggak miak ke salah satu deck jadi ya kita langsung mulai ke in-gamenya masuk di game yang pertama dan ya maju kedua sama deck ini dan no nggak masuk ke dua supaya kita bisa langsung nyerang itu dan pertama apalagi sekarang tuh kan banyak deck yang mainnya pokoknya basic yang besar gitu Waduh ini Roaring Moon langsung masuk diaktif lagi enaknya di bench ya tapi untungnya dapet nice bossa multraboss ya Oke kita ketemu cnpa Oke dan kita maju dua nice eh ya kayak contohnya itu tadi kulanjutin hijingbot ogrepon regidrago ogrepon habis itu edek ogrepon dashclops itu juga ada bis itu lugia lugia kan juga banyak pokokan besar dari awal dia akan pasang lugia dari awal terus cnpao ini juga mirai don nah tuh lagi di World Cup itu banyak banget ya regidrago jadi ya agak-agak nggak masuk akal kenapa deck ini bisa juara dua gitu menurutku enggak bener-bener keberuntungan enggak enggak ada keberuntungan lagi-lagi karena banyak banget regidrago gitu dan ya kalau kamu bisa langsung first-first keo titan pertamamu langsung bukan keo titan pertamamu tidak regidrago itu benar-benar ngaruh sih gamenya musuh apalagi kalau kamu bisa KO regidrago ya daripada kogreponnya karena kan ya apalagi kalau kamu bisa pakai calamity stormnya karena bisa sampai 220 jadi regidrago v-nya bakal langsung ke keo oh kenes eh langsung kayak gini kita oke eh iya oke pakai skokabili oke di sini aku langsung buang dua ya energi ya karena aku udah dapet Profesada terus aku langsung pakai buatnya repekaran eh terus ini Profesor sadar di sini set-set eh oke ini bisa aku pakai radian green ninja buat buang terus pakai dapet oke tinggal satu energi lagi dan kita masih pakai punya skokabili itulah pentingnya skokabili kartu bawa dua karena memastikan enggak ada kartu yang nyangkut ya kartu skokabili nyangkut di press kamu masih punya serapnya kalau misalnya kamu bawa dua oke kita bisa nyerang ini bahkan tapi tanpa pakai skokabili tapi aku jelas bakal pakai enggak enggak pakai enggak pakai enggak yes tracking susya udah ini berhasil kan Aduh aku harus buang ini Oh no Oh no Hai apakah aku harus buang Profesada aku Oh no eh kayaknya Yes Aduh masa aku buang ini penting loh padahal Aduh keputusan yang sulit ya tapi kayaknya harus dilakukan jadi buang ya buang lah kan masih ada polpet ya buat ngambil lagi oke untung kartunya jadi bagus oke kita punya pokestop jadi kita tidak harus menggunakan franchise gouging kita bisa pakai ini aja kalau ngomong istomnya ini nice ball cek dulu ya bisa dipilih boleh langsung masukin nah ini setup standard itu kayak gini ya langsung kayak gini 2 roaring moon 1 radian green ninja pekaran skokabili bisa dipilih ini terus tracking shoes Oh yes please eh terus nih ambil dua ya buat nanti ya terus pakai dulu pokestop aduk oh no sadaku kebuang lagi walau bayi dong ini oke apa kami to stop Hai yes turut 20 term pertama dan ini deck snowballing jelas Hai jadi menang di awal kemungkinan menang di akhir kalah di awal kemungkinan kalah di akhir Wah ini kebanyakan energi ya di sini oke Profesor sadaku terbuang di sini dan sampai tiga itu masalah besar ya Hai tapi enggak apalah eh kita masih ada polpet terus ada darkpatch paling enggak di sini terus udah pasang vision dpt dan dikasih pokestop masih an kita bisa ambil polpetnya kita eh ya oke jangan next turn pasti nyerangnya sama itu lagi ya Hai jenponnya lagi bisa lah ini masih bisa Hai oke jadi jadi ya eh tentang pendapatku terkait finalnya yaitu deck inning lawn deck iron trons dan match mana yang terus menurut match terbaiknya dari deck ini dan Seinosuke di World Championship itu bakal ku tarakan di match kedua aja atau pertandingan kedua habis ini karena game pertama kayak fokus ke setup sama bahas decknya dulu deh Hai oke Hai ntar kita lihat oke kartunya emas semua orang ini oke cnponnya tadi udah diambil sama dia jadi kok aku dia masukin di sini tuh kenapa pakai masih pakai niceball Oh niceball tuh paling buat vision dpt ini Oh iya deck jumpa tuh kan juga pakai vision dpt Oke tertebak sekali karena aku juga mainnya pakai vision dpt deck jenponnya klip the script walah banyak banget nih kalau aja Hai oke ntar cek dulu darkpatch kebuang satu dida kita Hai profesor sadanya tiga tracking susunya tiga oke semoga cek dan aku tadi nggak ngecek ya di presku ini ada profesor rada tunggu Hai opponent selecting card eh pekaran pekaran eh ya kalau kamu tanya pekaran nih bisa dipakai serangannya ya bisa tapi jarang banget ya ya emang karena ini kan walaupun serangannya tuh serangan late game gitu jadi 660 damage dikali tiap preskat yang musuh sudah ambil jadi misalnya musuh udah ngambil 5 presk terlebih 300 tapi itu menurutku jarang sekali biasanya dari awal sampai akhir dia bakal menggunakan ininya ya eh kalamati sama terpensi itu loh Oh dia oke eh eh kasih rajin gini jadi oke berarti kemungkinan dia nggak nyerang ya kalau dia pakai ever blower ya dia skip ini keku semoga eh prime serang kecar ku ada di hand ada didak ya enggak di press jadi langsung kutarik lagi sipis yang dipilihnya ya emang ada gini sangat agresif ya Oh ada RS lagi uh makanan empuk ini tapi kalau aku nyerang pakai R&H aku harus pakai franjit gouging mau pinter dia taruh R&H supaya eh aku harus pakai franjit gouging minggu ya Oke tapi itu Oke aku tinggal pakai franjit aku tinggal pakai R&H ku yang sehat ya aku nggak mau pakai yang udah terluka ini karena kalau aku pakai yang udah terluka ini mati aku di eksternya eh atau enggak ya ntar ini kalau aku majuin kan Oh oh anjir aku di di gocek dia pakai ambivari matso oke nice ku kira dia Anu ya bakal skip ya ternyata nice gameplay dia ngegocek pakai R&H ini dia ngambil dua press juga berarti oke that's good that's good jadi bisa dipilihku jalan lapan eh ntar ini kalau aku taruh berarti ya berarti taruh yang itu aja deh yang Oh ntar 300 ya taruh yang terluka aja ini kena 10 damage ini oke baru ya sama kita bisa one kill kita menang di tiap tuh ya Oke ini yang harus ku temuin sih tinggal crime catcher ya karena kan ini next aku serang aku ambil dua press ke terus dia nyerang Rarimun ku mati terus yang perlu kuincir tinggal vision dpt-nya atau nanti chain pao nya gitu masuk sini iya yang ini aja karena kalau masukin yang sehat nanti takutnya aneh-aneh uh oke bolehlah dimasukin satu lagi pokok stop dulu buat nyari sesuatu Oh nice dua program kayak Pokemon catcher jadi aku bakal bahas juga Pokemon catcher nih habis aku majuin ya ini masukin dulu disini buang aku berpake duckpatch nya ya Oke Oh enggak kalau gitu aku ngincar vision dpt-nya kalau aku bisa nyerang pakai kalamati stormnya kalau gitu kalau bisa dapat apalagi aku punya dua disini udah aku in service yang dpt-nya sih Oh nice dapet Pokegear let's go eh set ya Oke enggak dapet karena dengan gitu Rarimun ku bakal tetap sehat ya di sini please eh dua kali bau Oke coba pakai pokegear Oke ada bos kuah pakai aja ya eh pakai pos aja deh kalau gitu ya karena sebenarnya kita udah enggak perlu saat dari sini udah ada Rarimun cadangan yang sudah siap nyerang komitistom ya Oh di skaterium Yes betulannya Yes 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 nexternya ya jenirang sama Eran Hensi paling ya oke dapet polpet aku ambil bosnya ada deh aku enggak butuh saat ada bentar nikah nexternya pasti ada yang mati ya oke mohon ku antara dia pakai cnpao nya buat kau roaring mohon ku atau mungkin dia pakai Eran Hens buat ngincer sekolah kabilu jadi dia langsung bisa ambil tiga bereskan tapi enggak apa-apa dia masih 111 press card sementara aku tinggal ke awal yang besarnya game ini masih ada di tangan kita sih gamenya masih enggak ada di tangan lawan jadi kita lihat aja oke dan dia menyerah jadi ya kita masuk di next game langsung masuk di game game keduanya dan wuhh nice setup ini langsung kasih sekolah bilis si burungnya nih langsung bisa beraksi dia Oke nih lawan dek miraidon ya selama kita bisa dapet hit pertamanya kita yang menang ya kalau miraidon erasukan juga full main poken besar ya kecuali sabdos tapi ya jarang gitu kita ngapain yang kita enggak usap terus kita kaun yang besar-besar aja oke ambil muli kunas bisa dipilih langsung masukin ya boleh saya kita maju kedua jadi langsung bisa langsung banget keo dan ya kita punya segala hal yang dibutuhkan teman keo nih disini eh punya finalnya temen aku final seimbang dek ini ngelawan dek iron trons itu karena walaupun dengan adanya iron trons jadi skokabili visandi piti radian green ninja dan pekaran tuh abita jadi mati itu efeknya enggak separah ketika iron trons itu nge-shadow dek-dek lain ya karena kan dek ini masih tetep bisa pakai dark patch nya masih bisa tetep pakai Profesada nya gitu dan itu terbukti di match nya tuh menangnya tuh menang tipis kan 2-1 dan di match ketiganya Seinosuke itu eh posisinya di lima setupan Fernando sisa satu preskat Seinosuke sisa dua preskat dan sayangnya Roaring Moon terakhirnya itu enggak ada energi jadi dia nggak bisa nyerang habis itu dia nggak bisa menemani energi habis itu ya kewan akhirnya dibunuh sama iron tronsnya Fernando dia yang jadi menang oke eh bentar dulu kita set up dulu disini apa ya di sini eh tracking sus dululah bentar atau nggak usah eh satu ya kita perlu buang banyak energi disini kau bisa tiga-tiga nih buang kayak ambil dua aja eh terus tracking sus dulu ya oke boleh pakai gear boleh eh making sus Pokemon catcher enggak enggak butuh karena kita udah bisa waduh kayak uraik waduh kok banyak pol ini energi eh oke kita ambil Roaring Moon nya dulu disini karena udah ada dark patch dan itu ya basic energy ya jadi ya berarti poke gini nggak kepakai ya Allah ntar aku ya kita buang aja dulu jadinya jadi nexternya bisa lebih enak skokensis plis kasih aku Profesor Sada Oke nice nggak apa kita langsung bisa waduh eh tanpa perlu Profesor Sada disini ya eh Radian Green Ninja terus ini pekaran ya kita bisa waduh ke-out tanpa pakai Franchid Gouji nggak lagi-lagi ya eh subjugating change eh eh ya ini aku lama-lama suka ini sama dekori moon ini eh padahal ini Hai aneh ya World Championship mengubah segalanya ya Oke kita harus simpan semua ini buat nextern jangan enggak terus kita Kalimantistorm ya semati dia yes this card stadium Oke nexternya kemungkinan kita terbunuh banyak sekali sih dia bisa serang pakai miradonnya dia bisa serang pakai Raikunya lagi kau diam lagi oke nice dapet posisar dari price that's very good sama energi yang paling penting dan kecocoknya enggak terlalu perlu ya di match kali ini ya atau kita lihat aja nanti dan ya eh final matchnya itu menurutku bukan V pertandingan terseru dari deck ini dan Senosuke menurutku lebih seru tuh pertandingan semi-finalnya ngelawan dekregidrago aku lupa yang pemainnya dekregidrago itu siapa itu menurutku lebih seru karena walaupun si Senosuke itu bisa menang 2-0 tapi tiap gamenya tuh bener-bener game yang ketat ya dan terus di game pertamanya tuh game keduanya kok nggak salah eh pemain yang menggunakan dekregidrago kegidrago itu dia niru serangnya kiuram gitu jadi langsung rohling punya udah kena poison ke dm1 10 dan vision di pekaranya 110 sama skokabilnya kena 110 semua dan ya bisa memang dia harus buang semua energinya dan aku cukup kaget dengan gerakkan itu tapi aku baru sadar kalau berikutnya regidragonya bisa nyerang sama kiuram lagi regidrago barunya jalan bisa menangin karena kandaka dm110 110 110 jadi nexternya kalau misalnya keduanya 110 lagi ramu nya mati pekaranya mati skokabilnya mati udah langsung keambil 6 price card tapi utuhnya hal itu nggak terjadi karena ya regidrago lagi-lagi masalahnya di penempelan energinya yang cukup sulit ya jadi ya dia kalah kira-kira nggak bisa nemuin energi itu mau game yang paling serunya di semifinal ya ini kita ngelawan regid kita ngelawan mirai don dek juara tiga buatannya jessie parker ya jadi eh ya pasti next video yang kureview dek itu ya deknya jessie parker Oke apa yang harus kita lakukan Oke dapet nesbol let's go langsung kasih nesbol bentar Oke masih ada Roymon lagi di sini terus Oke udah nggak ada energi ya berarti eh eh flip deskrips ya flip deskrips deskrips dulu oke nah stretcher boleh eh iku buang dulu eh aku butuh Rorymon lainnya terus eh berapa energi dua ya boleh Profesor Sada satu-satu terus Oke nice ya kita bisa nyerang lagi ya di next turn ya selama kita bisa dapat serangan pertama kita yang menang sih oke hmm terus ya ini berarti masukin sini berarti next stretcher bisa aku simpen buat nanti eh oh polpet Oke boleh-boleh polpet boleh aku mau ngambilnya Profesor Sada ya pasti ya next turn pasti butuh Profesor Sada hmm ya nah stretcher rasanya aku simpen aja deh Oke tapi dengan begini aku harus nyerangnya ya pakai itu ya pakai franjit coaching tapi mau gimana lagi enggak ada dapet stadium eh franjit coaching ya franjit coaching yep 200 terus ya next turn yang kita bunuh kita butuhkan hanyalah Sada atau dapet ya kalau kita dapet sada dapet dan menang Oke nice dapet pokestop that's good terus ya kita masih bisa cari itu dengan visa di piti dan ya alesannya kuning penat stretcher tuh kalau misalnya jaga-jaga tapi enggak mungkin ya dianggap ofisien di piti kalau dianggap ofisien di piti game selesai beliau buat jaga-jaga aja cerita pemikiranku terlalu kedepan ya jelas ya kalau dia kao bisa di piti ya ya udah menang dia eh menang aku tinggal gebuk lagi sama toling moon apalagi udah depan kecari sini Hai ini paling bagus ya strategi ya buat ngebalikin keadaan adalah dengan ngacak hengu sih dia harus pakai ion atau judge kalau enggak gitu dia dalam masalah besar tapi kurasa itu enggak mungkin karena eh mirahdonya ini belum ada energi sama sekali jadi kemungkinan dia pakai arven ya ya buat nyari ini electric generator daripada pakai judge itu merupakan lebih beresiko so ya kita lihat aja nyaku lama-lama suka ini sama di gini pada gini sempat kuina ya dek yang aku bilang kan dek yang edek sama kartu yang masa metanya cuman sebentar ya roaring untuk cuman bentar wala cuman di dek para dokter habis itu begitu saat berikutnya temporal force sudah agak goyang habis itu tuh alat maskret udah enggak kepake jadi Iya sangat bagus tapi emang keren-keren sih player-player Jepang itu membodek Aaron Trons itu jangan kamu salah yang mempopularkan pertama kali bukan Fernando dek Aaron Trons empat copy itu yang juara satu enggak itu yang awalnya juga pemain Jepang di Champions Sleeknya yang pernah aku review videonya Fernando itu cuman menggunakan konsep yang sama main dek empat Aaron Trons dengan komposisi kartu yang beda aja tapi awalnya konsepnya tuh lagi-lagi ya orang Jepang aku lupa namanya siapa tapi ya ini tujuin di layar aja namanya siapa itu yang pertama kayak mau pelayarkan dari Jepang orang Jepang nggak mau buat dek itu keren-keren Oke dia nyerang Oh pinter ya dia pakai elektrik boleh supaya dia enggak pakai pokokan besarnya Oke tapi enggak apa karena aku punya frame kecari sini masih santai sih Oke yang kita harus lakukan hanya nyari satu duckpatch atau satu satu profes saja kalau itu bisa kita dapat semua menang udah kita kartun vessel eh ya Oke ada empat proses ada oke ada empat proses ada ada satu pokok gear sama satu duckpatch Oke nggak ada energi ya di sini sebentar pokestop kayaknya pokestop dulu pokestop dulu langsung dikasih let's go Oke kita udah menang ini ngambil basic energinya terus ambil duckpatch-nya hmm Hai terus basic energy tempelin prime catcher gameplay selesai bahkan kita nggak perlu pakai Pokemon catcher kita serang apa ya ya apapun lah ya usah gunanya ini aja deh eh eh dan dia udah menyerah ya udah terima kasih kalau sudah menonton video ini aku yakin sekali kamu nggak mungkin bingung ya sama dek ini dek ini gampang kalau mainnya kamu bisa lihat tadi setepnya enggak sulit tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan saya kita akan tinggalkan di kolom komentar terima kasih kalau sudah menonton